Baik pemirsa, itulah tadi mediasi terkait barang hodam yang ditokat ular ini. Saya mau lebih jelas, saya mau menanyakan langsung kepada orang yang kena kerasupan hodam tersebut. Bagaimana perasaan adek? Ada barang apa yang masuk ke dalam adek? Saya tidak tahu itu siapa, tapi tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tubuh saya, tapi itu sosok wanita zaman dulu. Buyut berarti, oh gitu, pemirsa ternyata ini adalah sosok yang masuk ke dalam tubuh adek kita ini adalah seorang buyut pemirsa. Buyut itu zaman-zaman dulu orang-orang dahulu pemirsa, yang tinggal di khususnya di Celgon dan Banten pemirsa. Nah, hasilannya mungkin nanti kita akan di sana akan langsung di tempatnya itu pemirsa. Tetapi dengan ini pemirsa, kita bisa silaturahmi, bisa izin dengan beliau. Karena pesan daripada buyut pecik ini adalah dia bilang tadi, jangan sombong. Nah, kalau seperti itu, berarti buyut ini adalah orang-orang yang muslim, muslimin muslimat, wal-mu'minin wal-mu'zillah. Berarti orang-orang yang buyut ini adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang takat agama. Bagaimana? Membidikan, membaikan kepada kita. Nah, tak bisa. Pemirsa, itulah tadi ulasan-ulasan dari beberapa pemirsa hodam-hodam. Bukit pecik ini adalah sosok seorang perempuan yang bisa membawa kita di dalam dunia, ya kan? Dan di dalam goib bisa berupa jadi ular, bisa berupa jadi orang pemirsa. Tapi yang jelas pemirsa, hodam yang ada di tokat ular ini adalah hodam positif pemirsa. Saya katakan tadi, bahwasannya tadi mengatakan buyut pecik ini berkata, yaitu jangan sombong. Pemirsa, berarti kita sebagai manusia, satu adalah tidak sombong. Kenapa? Sekalipun kita itu banyak ilmu, banyak hata, ilmu yang tinggi, ya kan? Tapi kalau kita sombong, hanguslah semuanya pemirsa. Tidak ada apa-apanya. Punta, yang namanya ilmu tinggi, ilmu yang tingkatan paling tinggi, Ajin juga bisa bangsa Iblis berlebih-lebih tinggi ilmu daripada manusia yang pemirsa. Kenapa? Karena Ajin itu luntur. Kenapa? Luntur, kenapa? Dia karena sombong pemirsa. Tidak mau sujud kepada lebih ada. Sebenarnya Ajin itu, Iblis itu, itu adalah orang yang pintar. Al-Quran tahu, hadis tahu, semuanya tahu. Atau tetapi? Karena sombong. Maka dari itu, manusia itu jangan sombong pemirsa. Yang terakhir, Nek. Ini untuk apa fungsinya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik sekali pemirsa. Tongkat ular ini putar sebenarnya. Jangan terlalu dibanggakan pemirsa. Pemirsa, ini tongkat biasa. Akan tetapi, bukan luar biasa. Akan tetapi ada hodam-hodam yang berbiasa. Karena apa pun terbiasa? Ini belum tentu saya dapatkan dari mana. Istilahnya, biti-bidak. Ini datang sendiri pemirsa. Memang ini kayu, akan tetapi ada silsilahnya pemirsa. Yaitu dari bulu kecet pemirsa. Nah, fungsinya pemirsa. Fungsinya tongkat ini adalah, bisa satu, mengobati orang kesulupan pemirsa. Insya Allah, disumat dulu, dan siapa yang kesulupan saya akan obat. Atas izin Allah. Bukan karena tongkat ini, teman-teman. Tapi atas izin Allah segala sesuatu. Ini masih seperti biasa saja. Tapi, kita tidak, apa namanya, mendoakan Allah. Tapi Allah lagi lebih tinggi. Insya Allah, ini sebagai mediasi saja. Ya, saya yakin dan percaya itu kepada Allahu Akbar. Allah mahamdulillah. Raja serigil, segala raja tidak ada tandiannya. Oke pemirsa, ini adalah mediasi sebagai, kita sebagai manusia hidup saja. Akan tetapi, jangan istilahnya kita meyakini. Akan tetapi kita percaya bahwa bangsa hodam, bangsa jin, bangsa itu ada. Maka dari itu, pemirsa, yang pertama, yaitu kita harus yakin kepada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dari itu, jangan salah paham pemirsa. Di sini adalah tongkat berupa seperti ular ini. Memang bentuknya ular. Memang ini hodamnya hodam ular. Ularnya memang berubah agak agak berubah ular. Maka dari itu, mau nyejir pemirsa, dimanapun Anda berada, mungkin untuk ulasan terkait hodam-hodam yang ada di tongkat ular ini. Itulah filosofi ceritanya untuk ular ini. Mungkin itu saja pemirsa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang bagus di hati, kurang di ini. Masuk dalam pikiran Anda. Saya sebagai manusia biasa, tidak lupa daripada kesalahan dan kehilafan. Saya ucapkan, Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.